Ini masuk, terdeteksi, kemudian mobil masuk, ada delay selama 5 detik Seperti itu Ini kita jalankan, maka sensor tidak aktif, maka delay akan berjalan Seperti itu Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini Kembali lagi di Rally Dakar Channel Untuk video kali ini saya akan sharing bagaimana cara mensimulasikan pintu gerbang otomatis Di sini saya menggunakan micro servo sebagai pintunya Lalu ada sensor infrared Kemudian ada beberapa tombol power on, indikator, dan buzzer Oke teman-teman, untuk rangkaiannya sendiri teman-teman bisa lihat di sini Oke seperti itu untuk rangkaiannya ya teman-teman Nanti teman-teman tinggal ikuti saja Baiklah kita langsung ke Otsil Studio Oke teman-teman, saya sudah masuk di Otsil Studio versi 3.6 Kita langsung saja buat ladder diagramnya Oke yang pertama kita masukkan bitno Kemudian output Kita masukkan addressnya ini S1 Yang ini R2 Kita ubah menjadi flip on rising Lalu tambah satu rang lagi Bitno Bitno Kemudian timer off delay Kemudian kita masukkan yang ini R2 Nanti akan koneksi dengan yang ini ya Kemudian ini sebagai sensor S1 Oh sorry, S2 Ini sebagai sensor infrared Lalu timer off delay Kita masukkan Sumbernya T1 Time base-nya ini 1000 mili second Presetnya kita buat 5 Ini terserah teman-teman ya Ini sesuai dengan Keinginan dari teman-teman Oke kita tambahkan lagi satu rang Kita masukkan bitno Kemudian output Digital Kita setting untuk bitno Yang ini addressnya di T1 Dot DN Begitu ya Output yang ini kita masukkan R3 Kita tambahkan satu rang Kemudian kita masukkan bitno Kemudian timer on delay Ini Ini sebagai rangkaian buzzer Teman-teman Ya Kalau ini sebagai switch power on Kemudian ini sebagai delay-nya Untuk buka-tutup pintu Ya Lalu R3 Sebagai indikator Nah yang ini sebagai buzzer-nya ya Kita setting di sini Address-nya di R3 Untuk timer-nya Source-nya di T2 Time-base Kita buat 1000 ms Preset-nya kita buat 2 saja ya Ini bebas Sesuai dengan settingan Yang diinginkan oleh teman-teman Oke kita masukkan cabang Di sini Timer-nya kita masukkan Lalu kita ambil bitnc Kemudian output Oke Kita masukkan source di sini Sebagai T2 Dot dn Lalu yang ini sebagai R4 Oke seperti ini Lalu kita akan setting Untuk Set pvm-nya ya Kita tambahkan dulu Satu rang Kemudian Kita masukkan Instruksi Ini ya BitnO dulu Kemudian instruksi Copy Oke Sorry ini bitnc Ya Ini kita copy Ini kenapa ada dua ya Ini sebagai Close Ini sebagai buka Yang nantinya Yang nantinya akan kita setting Di Duty cycle Oke Ini kita ubah Yang bawah Sebagai Normally open Sousenya ini Kita masukkan R3 Oke Nanti akan koneksi Dengan yang ini Yang bawah juga sama R3 Lalu untuk Sumber Instruksi copy Ini kita masukkan R3 Yang bawahnya Kita masukkan R3 600 Untuk tujuannya Ini di I1 Bawahnya juga Oke Kita tambahkan lagi Satu rang Untuk setting Dari Set BWM Ini kita Minimash Ya Oke Kita Cari Disini ya Set BWM Kita drag and drop Seperti ini Jalurnya Jalur 1 Frequency Kita buat 500 Oke Lalu Duty cycle Ini kita masukkan Di I1 Jadi Nanti Nanti Jika Copy yang ini 100 ini aktif Maka Akan terbaca Di duty cycle Jika Yang Settingan 600 Ini Yang I1 Sama dengan 600 Ini akan terbaca Di duty cycle Seperti itu Ini sama Seperti tutorial Saya Sebelumnya Teman-teman Bisa cek Langsung Di tutorial Saya Sebelumnya Oke Ini Coba kita Tes rangkaian ini Tidak Tidak terdapat Kesalahan Kita Setting Untuk Hardwarenya Arduino Nano Pinoutnya Yang ini Teman-teman Oke Sebagai S1 S2 R2 R3 R4 Dan Untuk BWM Servo R7 Oke Komnya Ini Kom 5 57 600 Beritnya Oke Lalu Kita Langsung Saja Upload Upload Berhasil Oke Oke Teman-teman Selanjutnya Akan kita Tes Rangkaian Ini Kita Akan Coba Ini Kalau Ini Tidak Aktif Karena Belum Kita On Untuk Power On Coba Kita On Indikator Menyala Maka Coba Kita Simulasikan Oke Seperti Ini Ini Masuk Kita Tunggu Delay Nah Maka Akan Menutup Secara Otomatis Oke Kita Coba Lagi Ini Ini Masuk Terdeteksi Kemudian Mobil Masuk Ada Delay Selama 5 detik Seperti itu Oke Sekarang kita Coba Cek di Logiknya Ya teman-teman Cara Cara Online Jadi Mengetahui Di Program Di Dalamnya Arduino Bekerja Oke teman-teman Kita Coba Simulasikan Cara Online Ya Kita Ambil Dulu Untuk Mobil-mobil Lanya Lalu Kita Di Otsil Kita Ubah Menjadi Mode Online Seperti ini Nah Ini Karena Sudah Menyalah Lampu Indikator Ini Berarti Untuk Sistemnya Sudah Aktif Jadi Kalau Ini Saya Off Maka Untuk FR Yang Di R2 Ini Akan Non Aktif Artinya Sistemnya Tidak Bekerja Meskipun Ini Sudah Mendeteksi Untuk Sensor Oke Sekarang Coba Kita On Power On Di Hardware Oke Maka Untuk R2 Ini Aktif Sehingga Untuk R2 Yang Di Rang Nomor 1 Ini Ini Juga Aktif Untuk S2 Ini Sebagai Sensor Coba Kita Jalankan Oke Aktif Nah Untuk Delay Ini Sebanyak 5 Menit Oke Menutup Oke Sebagai Buzzer Ini DR4 Sebagai Indikator Ini DR3 Seperti Itu Oke Coba Kita Geser Ke Settingan PWM Seperti Yang Sudah Kita Setting Ini Ada Instruksi Copy 100 Tujuan I1 600 Tujuan I1 Coba Kita Simulasikan Kita Ambil Lagi Kita Jalankan Ini 100 Kondisinya Nutup Coba Kita Jalankan Oke Sekarang 600 Menunjukkan 600 Di I1 Duty Cycle 600 Kalau Ini Masih Tetap Di Sini Maka Pintu Tidak Bisa Menutup Secara Otomatis Karena Sensor Sudah Mendeteksi Di S2 Seperti Itu Kalau Ini Kita Jalankan Oke Maka Sensor Tidak Aktif Maka Delay Akan Berjalan Seperti Itu Oke Teman-teman Jadi Seperti Itu Untuk Tutorial Dari Saya Terkait Dengan Simulasi Dari Pintu Kerbang Otomatis Menggunakan Satu Sensor Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh